Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raditu billahi rumba Wabili islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin ya rabbal alamin Oke kita baca dulu suratnya ya Yang baca surat Al-Kawthar Bismillahirrohmanirrohim Inna a'tu ina kal-kawthar Wasullili rabbi kawanhar Inna syani'aka huwal abtar Hadis tentang senyum Tabasumukafi wajahi ahika sodako Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako Baik yang Buyan ingatkan lagi ya Yang belum setor hafalannya ke Google Classroom Silahkan segera setor ya Yang belum hafal ayo segera dihafalkan Baik kita mulai sekarang hari ini Kita mulai ke pembelajaran 2 ya Silahkan dibuka bukunya halaman 48 Dengarkan guru membaca puisi berikut Perhatikan intonasinya Intonasinya Intonasi itu tinggi rendahnya Dalam membaca puisi ya Judulnya Kampungku bersih Oleh Ria Damayanti Kampungku bersih Tidak ada sampah berserakan Tidak ada air mengenang Warga di kampungku Sering kerja bakti Semua warga ikut kerja bakti Tidak ada warga yang malas Aku senang tinggal di kampungku Lingkungan asri Hidupku nyaman Oke ayo bercerita ya Pahamilah isi puisi di atas Apa yang diceritakan dalam puisi di atas Coba kamu ceritakan dengan kata-katamu sendiri Jadi puisi di atas ini Bercerita tentang apa Ya tentang kampungku ya Kampung itu desaku Ya kampungku yang bersih Di sana tidak ada sampah berserakan Akhirnya tidak ada yang mengenang Dan warganya Rajin untuk ikut kerja Berarti tidak ada warganya yang malas Sehingga ceritanya Aku senang tinggal di Kampungku ya Lingkungannya asri Sehingga hidupnya menjadi Nyaman Begitu ya Kita lanjut ke halaman 49 Bacalah cerita berikut ini Akibat lingkungan tidak sehat Bella dan Fandi pulang sekolah Bella dan Fandi lewat di tepi sungai Ada orang buang sampah ke sungai Seorang ibu mencuci kain di sungai Rumah dan lingkungan jadi kotor Udara tidak segar Pandi dan Bella melihat Seorang bapak Kakinya gatal Lingkungan kotor Timbulkan penyakit Kita lanjut ya Berilah tanda centang Lingkungan yang bersih Dilihat ya Ini ada banyak sampah Berarti tidak Nah ini yang bersih kita centang Bersih kita centang Nah ini ada sampah bersirakan Tidak ya Tebalkan kata yang tepat Nah jadi yang Bu Yani Beri garis bawah ini Punya anak-anak Ditebalkan ya Lingkungan rumah bersih Atau kotor itu indah Nah kan Lingkungan yang benar adalah Lingkungan rumah Bersih ya Berarti ini kita tebalkan yang bersih Yang kedua Tidak ada air atau sampah bersirakan Yang bersirakan adalah sampah ya Jadi yang ditebalkan yang ini Sampah Sedih atau senang tinggal di lingkungan bersih Senang ya Senangnya kita tebalkan Lingkungan bersih atau kotor Timbulkan penyakit Lingkungan yang kotor Berarti kotornya yang ditebalkan Warga membersihkan selokan atau tanah dari sampah Selokan ya Berarti yang selokan kita Ditebalkan Seperti itu ya Punya anak-anak ditebalkan di bukunya Selanjutnya ya Halaman 51 Perhatikan percakapan Yang dibacakan guru berikut Hai Anto Jangan buang sampah di sana Kenapa? Kalau terinjak orang berbahaya Ayo buang sampah di tempat sampah Baiklah Nah itu ya Peragakan percakapan di atas dengan temanmu Lakukan dengan percaya diri Oke ini ya Dilakukan dengan percaya diri Boleh dilakukan bersama bunda Kita lanjut ya Halaman 52 Tulislah kalimat ajakan Sesuai dengan Gambar Meta Mengajak Hani Bermain sepeda Hani bilangnya gimana Nah ini contohnya Ayo Hani Kita bermain sepeda di taman Nah ini ada kata ayo Ada tanda seru Yang kedua Tobi jatuh dari sepeda Damar membantu Tobi Berdiri Nah contohnya Kalimat ajakannya seperti ini Mari ku bantu berdiri Tobi Nah begitu ya Ada mari dan Tanda seru Yang ketiga Bima main ke rumah Cika Cika mengajak Bima Masuk ke dalam rumah Nah Cika bilangnya gimana Nah ini contohnya Ayo Bima Masuk ke dalam rumah Ada ayo Dan tanda seru Yang terakhir Dito Murid baru di kelas Pak guru meminta Dito Memperkenalkan diri Nah ini Bu Yanis salah nulis ini ya Ini R ya Mari ya Mari Dito Perkenalkan dirimu Di depan kelas Jadi mati ya R ya Diganti ya ini ya Mari Ini ya Mari Mari Aduh Ya Mari perkenalkan diri Di depan kelas Seperti ya Ya silahkan ditulis Di bukunya anak-anak Boleh ya Yang lain juga boleh Nah kita ke pembelajaran Tiga ya Bacalah percakapan Berikut Bela Mengajak putu Belajar bersama Di rumahnya Bela ya Putu Selamat datang Di rumahku Terima kasih Bela Ayo Masuk ke dalam Kita belajar Di ruang tamu saja ya Baiklah Bela Putu Ini minuman untukmu Mari Silahkan diminum Wah Jadi merepotkan Terima kasih Bela Sama-sama Putu Nah ini tadi ada Kalimat ajakan Dan ada Tanggapan ya Nah ini Kalimat ajakannya Ayo masuk ke dalam Nah ini tanggapannya Baiklah Bela Mari silahkan diminum Nah tanggapannya Wah jadi merepotkan Terima kasih Bela Tiap Dan kita ke Berlatih ya Lengkapilah Percakapan berikut Dengan kata ajakan Nisa dan Dino Dino Ayo Main ke lapangan Sebentar Nisa Aku ambil sepeda dulu Nah ini boleh Ayo atau Mari Anak-anak boleh milih ya Boleh Ayo atau Mari Kita Ari Mari bermain basket Kalau sekarang Aku tidak bisa Bagaimana Kalau nanti sore Baiklah Nanti sore Aku ke rumahmu Nah seperti itu Ini juga boleh Mari atau Ayo Rudy dan Gary Gary Ayo naik sepedaku Kita berangkat Bersama ke sekolah Terima kasih Rudy Kamu memang teman yang baik Nah Nia Kaffi dan Nia Mari kita main Lompat tali Bagaimana Kalau kita main Di taman saja Aku setuju Ayo Kesana Sama-sama Nah gitu ya Ayo Belajar Lingkungan sekolah Lingkungan sekitar rumah Bela bersih Di jalanan Tidak ada sampah Bersirakan Air selokan Mengalir lancar Semua warga Bekerja sama Membersihkan jalan Dan selokan Ada yang Mengeruk sampah Dari selokan Ada yang Menyapu jalan Ada yang Mengangkut Sampah Semua warga Selalu menjaga Kebersihan Saat hujan Tidak terjadi Banjir Nah ini Contohnya Kerjasama Di lingkungan Bekerjasama Membersihkan Lingkungan Ada yang Bersihkan selokan Ada yang Mengangkut sampah Ada yang Menyapu Kalau kita Menjaga Kebersihan Insya Allah Walaupun musim Hujan Tidak akan terjadi Banjir Kita lanjut Halaman 56 Beri tanda Cintang Kerjasama Menjaga Kebersihan Lingkungan Nanti Anak-anak Dikerjakan Mana Gambar Yang Membersihkan Menjaga Kebersihan Lingkungan Diberi tanda Cintang Kalau sudah Nanti Dipoto Di upload Di google Classroom Pernahkah Kamu ikut Membersihkan Lingkungan Rumahmu Apa yang Kamu lakukan Siapa saja Anggota keluar Kamu yang Ikut serta Bagaimana keadaan Lingkungan Rumahmu Setelah itu Boleh Diceritakan Di sini Tapi ini Tidak usah Dikumpulkan Ini saja Yang dikumpulkan Yang atas Kita lanjutkan Halaman selanjutnya Beri tanda Cintang Pernyataan Yang benar Beri tanda Silang Pernyataan Yang salah Membuang Sampah Di sungai Salah Kita silang Dua Sampah Di sungai Dapat menyebabkan Banjir Kita cintang Benar ya Warga Membiarkan Sampah Menumpuk Di sungai Tidak Benar Kita silang Sampah Yang menumpuk Menimbulkan Bau Tidak Sedap Kita cintang Warga Kerja Bakti Membersihkan Sampah Di sungai Betul Kita cintang Nah Sekarang Kita ke Matematika Pintu Putu Senang Berada Di rumah Bela Rumah Bela Bersih Benda-benda Tertata Rapi Perhatikan Benda-benda Yang ada Di sana Adakah Benda Yang menyerupai Bangun Datar Sebutkan Nama Bangun Datar Nah Ini Kita lihat Meja Mejanya Ini Permukaannya Seperti Gambar Ini Nah Ini Permukaannya Seperti Ini Ini Disebut Bangun Datar Persegi Panjang Ya Kita lanjutkan Nanti Ini Ada Gambar Sebentar Lantai Kita lihat Lantainya Rubinnya Ini Keramik Nah Ini Bentuknya Seperti Di gambar Ini Ini Namanya Adalah Persegi Selanjutnya Ada Hiasan Dinding Nah Hiasan Dinding Di sini Yang Di Dinding Di sini Nah Ini Ada Hiasan Dinding Bentuknya Seperti Ini Namanya Segitiga Masih ingat Persegi Segitiga Persegi Panjang Lanjutkan Pengumpinan Berikut Dengan Memberi Warna Yang Sesuai Nah Ini Tinggal Diwarnai Sesuai Ini Kalau Ini Biru Orang Biru Orang Berarti Sini Biru Orang Biru Orang Biru Orang Biru Begitu Nanti Dibarnai Bukunya Anak Nah Ini Orang Ini Apa Ini Abu Abu Berarti Sini Orang Ini Abu Abu Seperti Itu Nah Ini Juga Sama Contohnya Berarti Yang Persegi Hijau Yang Segitiga Orang Begitu Lanjutnya Sama Nah Ini Segitiga Yang Di Atas Hijau Segitiga Yang Di Bawah Kuning Nah Ini Yang Segitiga Kuning Persegi Biru Segitiga Yang Belakang Orang Seperti Ini Nah Amati Gambar Pengubinan Di Bawah Ini Bangun Datar Apa Saja Yang Membentuk Pengubinan Di Atas Nah Ini Ada Persegi Panjang Ada Persegi Panjang Ini Yang Tengah Ada Segitiga Ini Segitiga Ada Persegi Yang Persegi Yang Tengah Ini Beri Warna Berbeda Untuk Setiap Bangun Datar Penyusun Misalnya Segitiga Anak Warna Kuning Boleh Persegi Panjang Di Warna Hijau Boleh Kemudian Persegi Di Warna Merah Boleh Seperti Itu Yang Penting Sama Persegi Merah Semua Segitiga Kuning Semua Persegi Panjang Hijau Semua Seperti Itu Oke Untuk Hari Ini Sampai Disini Dulu Ya Anak Anak Jadi Yang Dikumpul PKN Halaman 56 Halaman 56 Yang Dikumpulkan Di Google Classroom Yang Lainnya Silahkan Dikerjakan Di Bukunya Masing-masing Yang Sesuai Dengan Bu Yanni Contohkan Tadi Baik Banyak Saranya Bu Yanni Mohon Maaf Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Belajar Bu Yanni Akhiri Dengan Doa Penutup Majelis Subhan Naka Allah Wabiham Tika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikumpulahi 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 Dikumpulahi